Hai, Halo semuanya kembali lagi dan saya Dilan dan Syai Oke jadi untuk video kali ini saya disini akan bahas tentang Stang depan motor remaking yang gak sinkron dengan bannya Jadi kalau misalnya kita pakai dia itu gak enak gitu Di posisi bannya lurus, stangnya belok gitu Jadi gak enak kalau misalnya kita pakai Dan kemudian kalau misalnya masalahnya seperti ini Itu ada kemungkinan ada dua menurut gue Yang salah satunya itu adalah pernah tabrakan atau pernah jatuh Kemungkinan itu ada yang patah Bukan patah sih, melewet atau ya dia bengkok gitu Kemungkinan salah satunya Terus kemudian kemungkinan keduanya itu Dari bautnya itu kemungkinan dia kendor Terus jadi dia agak belok sedikit gitu Nah jadi untuk masalah keduanya itu bisa kita atasi Tapi untuk pertama yang tadi yang pernah jatuh Itu kemungkinan harus dilurusin dulu Bawa ke bengkel gitu Untuk di press atau di spuring mungkin ya Jadi kita akan bahas yang kedua tadi aja Karena kendor Oke jadi kita langsung aja ke tutorialnya Oke sebelum kita ke tutorialnya Jadi kita harus nyediain dulu beberapa alatnya Yaitu kunci L ukuran 4 dan ukuran 5 itu hanya pelengkap Terus kemudian kita membutuhkan yang namanya kunci pas ring ukuran 14 Atau kunci sok ukuran 14 Kalau misalnya kalian punya dua ya silahkan Malah lebih bagus dua kunci Karena di bagian bautnya dan murnya itu terkadang kalau misalnya kita kendorkan Atau kita kencangkan itu salah satunya atau duanya Dua-duanya itu dia malah muter Jadi salah satu ada yang nahan dan satunya ada yang ngencengin Jadi kedua itu perlu Kalau misalnya kalian punya impact Kalian hanya perlukan satu kunci doang Jadi saya punya impact Jadi saya pakai impact Terus kemudian kita membutuhkan yang namanya Obeng kecil Karena untuk bagian nyutat atau bagian nyongkel Sedikit bagian covernya di tengah Kita jutat gitu Terus kemudian kita membutuhkan yang namanya Kunci T ukuran 10 coy Ini kunci T ini perlu banget menurut gue Karena untuk melepas bagian inner di bagian depannya Kita membutuhkan kunci T atau kunci sok ukuran 10 Kurang lebihnya alatnya itu doang Terus langsung aja kita ke tutorialnya Oke jadi untuk tutorialnya itu gampang banget menurut gue Karena gue udah pernah bongkarnya Jadi lebih paham gitu Kalau misalnya kalian itu awam Belum pernah bongkarnya Kalian bisa cek aja di youtube Untuk tutorialnya Lebih jelasnya seperti itu Dan disini saya berhubung bodi samping kiri dan kanan itu udah dilepas Jadi lebih mudah dan lebih singkat lagi untuk video ini Nah langsung aja kita lepas bagian dadanya Itu menggunakan kunci L ukuran 4 Nah itu kita lepas bagian kiri dan kanan ada 2 baut 2 baut Atas ya atas sama bawah itu ada 2 baut Menggunakan kunci L ukuran 4 Nah kalau misalnya udah Terus kemudian bagian klip bawahnya itu kan ada tuh Kita tunjuk aja atau kita tekan Terus kemudian kita tarik Kalau misalnya sudah Kita lepas bagian covernya Nah cover di motor remaking itu kan bagian atasnya kita cungkil dulu Terus kemudian kita dorong ke bawah Terus bagian bawahnya juga kita dorong atau tarik ke bawah gitu Kalau misalnya udah kelepas baru kita melepas bagian innernya Inner di motor remaking ini ada satu kunci yang menggunakan kunci T10 ya Kita lepas aja pakai kunci T Kalau misalnya nggak ada ya pakai kunci shock ukuran 10 Kalau misalnya udah Terus kemudian kita lepas dan bagian kabelnya juga jangan sampai terlupa Nah ini adalah satu komponen kecil ya cuy Komponen kecil yang mungkin sering lupa di Pada saat pemasangan atau pas pelepasan Kemungkinan kalian kalau misalnya lepas pemasangan nanti Barang ini tuh bisa nggak ilang sih Maksudnya ketinggalan gitu Nah jadi harus disimpan baik-baik gitu Kalau misalnya sudah baru kita beralih ke bagian tengah Berhubung di bagian tengah ini punya saya itu ada bagian bagasi tengahnya Jadi gue lepas dulu menggunakan kunci L ukuran 5 Kalau misalnya nggak ada ya Kalian lepas aja pakai kunci yang sesuai yang ada disitu Atau bautnya gitu Nah kalau misalnya sudah Bagian covernya dari jog atau bagasi tengah Ya yang di bawah bagasi tengah itu Kita lepas menggunakan kunci L ukuran 4 Nah kita lepas Itu kan ada dua baut kiri dan kanan Berarti ada empat baut kita lepas semuanya Terus kemudian kita congkel menggunakan obeng Nah kalau misalnya udah terangkat baru kita lepas bagian jognya Nah untuk jog ini kita tarik aja di bagian pinnya Pin locknya kita lepas Ya sudah Nah untuk bagian body bagian tengah ini Kalian harus lepas juga Nah ini kan ada satu baut Itu entah baut apa gue lupa Kalau waktu untuk ori Jadi berhubung punya saya itu bautnya itu baut ukuran 10 Saya menggunakan kunci T Oke Jadi udah terlepas Nah ini tantangan buat kalian yang masih awam untuk di body motor remaking yang belum pernah lepas-lepas di body ya Jadi untuk bagian body tengah itu menurut gue agak susah untuk awalan karena cukup rapet gitu Nah solusinya buat kalian pengen melepas itu Kalian lepasnya perlahan cuy Perlahan bagian pucuk dari belakangnya itu kalian tarik kiri dan kanan dulu Kalian bergantian sampai terlepas semuanya Kalau misalnya udah terlepas terangkat Nah kita beralih ke bagian depan Bagian depan itu kita renggangkan Terus bagian belakangnya yang bagian pucuk itu kita tarik sedikit Terus bagian depan kita renggangkan Dan seperti itu kita ulang Kalau misalnya udah terlakuin Nanti dia akan terlepas Ya membutuhkan sekitar mungkin 10 menit ya agak lama ya Karena untuk awalnya itu memang agak susah Saya wajarin gitu Nah kalau misalnya udah terlepas semuanya Nah Jadi kita lihat bagian stangnya Nah ini kan ada baut ukuran 14 ya Itu kita kendorin dulu untuk murnya Di bagian murnya sebelah kanan Punya gue itu sebelah kanan Kalau misalnya kalian sebelah kiri ya Sebelah kiri kalian kendorin Murnya jangan bautnya kalian kendorin Nah kalau misalnya sudah baru kita sinkronin Atau kita lurusin Kalau misalnya posisi punya kalian itu gak bisa lurus Kemungkinan bagian stangnya atau bagian sok Ataupun bagian lainnya itu kemungkinan Yang gak pas gitu gak sinkron Kemungkinan pernah jatuh dan lain-lainnya Kemungkinan seperti itu Kalau misalnya belum pernah jatuh atau bautnya cuman kendor doang Itu ya gak bakal gitu Masih bisa sinkron lagi Walaupun punya gue juga pernah jatuh Dan sekarang udah stabil lagi Udah lurus Tapi dia masih agak belok dikit gitu Nah itu Tapi gak terlalu masalah Karena beloknya cuman berapa mili doang Kalau misalnya berapa cm lah itu bermasalah Jadi kita pasin Terus kalau misalnya udah kita kencangin lagi Terus kalau misalnya udah kita kencangin Kita cek lagi gitu Nah dia udah posisi lurus atau gak Atau belum gitu Kalau misalnya udah pas Bener-bener pas Baru kita pasang lagi Bodi-bodinya Nah Untuk pemasangan bodi bagian tengah nih Menurut gue yang paling susah Kalau misalnya buat kalian yang Masih awam Jadi kita Masukkan dulu bagian depannya Bodi tengah itu Bagian pucuk depannya Itu kan ada kayak cap Capitannya Nah itu kita masukin Sampai Dia bener-bener masuk ya cuy Jangan sampai nabrak-nabrak Kabel-kabel dan lain-lainnya Itu kita masukin Kalau misalnya udah bagian belakang itu Kita renggangin dikit Kita dorong-dorong Kita renggangin bagian depannya Dan Kita lakuin bersama Berulang gitu Kita lakukan berulang Kalau misalnya udah Masuk Terus kemudian kita masukin Beberapa baut yang lainnya Nah Ada satu benda yang Kemungkinan kalian itu bisa lupa Di bagian yang kecilan tadi gue bahas Itu jangan sampai lupa cuy Itu jangan sampai lupa Karena kalau misalnya lupa ya Nanti kalian bongkar lagi Kalian pasang lagi gitu Jadi bagian kecil itu Jangan sampai lupa Kalian pasangnya itu gampang banget Cuman kalian klipin doang Kalian tekan Kalian dorong Udah selesai gitu Jadi kalian coba aja sendiri Nah kalau misalnya udah terpasang Terus kemudian bagian baut-baut yang lainnya Seperti jok Terus kemudian body bagian depannya Itu kalian pasang Secara bergantian ya cuy Jangan langsung bersama Ya tangannya cuma dua cuy Ya dua doang gitu Kalau misalnya udah Kalau semisal semuanya udah terpasang Ya udah Kalian cek lagi Bagian bodynya itu Sinkron gak Dengan stang Terus duangan bandnya Jadi kalau misalnya Belum sinkron Ya nanti disinkronin lagi gitu Kemungkinan Kurang miring Dikit atau gimana gitu Kalian cek lagi gitu Jadi seperti itu aja Menurut gue Untuk tutorial Cara meluruskan ya Atau menyingkronkan bagian stang Dengan bagian bandnya Kurang lebihnya seperti itu Kalau misalnya kalian ada pertanyaan Kalian bisa cek aja di kolom komentar Kalian bisa tanya-tanya disitu Siapa tau gue bisa jawab gitu Oke kurang lebihnya seperti itu aja Kalau misalnya gue Ada beberapa salah kata Atau penyampaian yang kurang Gue minta maaf Oke sampai jumpa di video berikutnya Semoga ya Insya Allah Amin Dadah